Ketua KPK Firly dianggap ceroboh saat tetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henry Alviandi dan anggota TNI AU sekaligus Koosmin K. Basarnas Letkol Adem Afri Budi Cahyanto, sebagai tersangka. Sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri disebut telah menjatuhkan martabat lembaga antirasuah. Firly Bahuri sangat ceroboh, bagaimana mungkin pimpinan KPK tidak tahu bahwa ada prosedur dan mekanisme tersendiri jika anggota TNI aktif bermasalah dengan hukum. Menetapkan tersangka kepada anggota TNI aktif bukan wewenang KPK. Firly sangat tidak layak memimpin KPK, kata Ketua Umum PB Semi Bintang Wahyu Saputra, dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Bintang melanjutkan, bukannya bertanggung jawab atas kesalahannya, pimpinan KPK terkesan cuci tangan dengan menyalahkan tim penyidik. Padahal penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan KPK, bukan tim penyidik. PB Semi selalu mendukung operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama sesuai dengan mekanisme dan tidak menabrak aturan hukum, katanya. Atas ketidakcakapan dan kecerobohan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, pada kasus ini pihaknya mendesak Firly untuk mundur dari KPK. Selain itu PB Semi mempertimbangkan untuk melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK dan Komisi 3DPRI sebagai mitra kerja KPK. Hari Senin PB Semi akan melaporkan Ketua KPK ke Dewas, karena diduga telah melakukan pelanggaran etik pada kasus penetapan tersangka kepada anggota TNI aktif. Kami sedang mengumpulkan data dan menghimpun buktinya. Dari KPK kami akan langsung mendatangi dan mendesak Komisi 3DPRI memanggi Firly Bahuri, kata Bintang. Gara-gara polemik operasi tangkap tangan, OTT, Pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, dan penetapan tersangka arsekal Madya TNI Henry Alviandi. Polemik berujung pada pengunduran diri Brigjen Paul Asep Guntur Rahayu PLT, Deputi Penindakan KPK dan Direktur Penyidikan KPK. Brigjen Asep Guntur mengundurkan diri setelah dituding sebagai biang kehilafan oleh pimpinan KPK terkait OTT tersebut.